Dibantu oleh warga, petugas berusaha mengevakuasi ular sanca kembang yang terjepit di saluran air di komplek perumahan Semen Padang, Indarung, Kecamatan Lubuk, Hilangan, Kota Padang. Proses evakuasi berlangsung dramatis selantaran satu dari dua ekor ular yang sudah tertangkap, ekornya tidak bisa ditarik dari lubang saluran air. Petugas yang kewalahan akhirnya mengikat ekor ular tersebut dan menariknya dengan mobil patroli. Perlahan-lahan ular dengan panjang 4 meter tersebut akhirnya berhasil ditarik dan ditangkap. Untuk menghindari gigitan, petugas pun langsung menutup mulutnya dengan lakbar. Bahwa ada ular di depan rumahnya. Setelah kami sampai di lokasi, ular tersebut berada di got saluran air yang menuju ke perumahan. Kami mencoba menyelamatkan dengan cara manual. Ternyata ular itu sudah ada di dalam polongan air. Upaya kami masih susah. Akhirnya kami melakukan pembongkaran saluran air tersebut. Ternyata di dalamnya ada dua ekor ular. Sementara di kejamatan Arut Selatan, kota Waringin, Barat, seekor orangutan terpaksa dilumpuhkan petugas dengan sumpit bios, lantaran masuk ke area perkebunan dan mengacak-ngacak tanaman sawit serta nanas. Setelah terjatuh, orangutan yang sempat membuat warga resah tersebut pun langsung ditangkap dengan jaring agar tidak cedera. Selanjutnya petugas langsung memeriksa kesehatan orangutan termasuk melakukan tes antigen. Hasilnya orangutan dengan berat 84 kg dan diperkirakan berumur 25 tahun tersebut dinyatakan negatif COVID-19. Tim White White Rescue Unit SKW-2 meluncur ke lokasi. Kami bersama-sama dengan tim dari WRU-nya Ovi melakukan kegiatan resky terhadap satu individu orangutan jantan dewasa. Orangutan jantan dewasa tersebut kita lakukan pembiusan dengan menggunakan sumpit tiga kali dan berhasil kita lumpuhkan. Setelah dinyatakan sehat, individu orangutan ini pun akan dilepasliarkan di suaka markasatuala Mandau. Di Jakarta Timur, petugas pemadam kebakaran sektor Makassar Jakarta Timur juga mengevakuasi seekor monyet jenis beruk yang masuk ke dalam kamar tidur rumah warga. Diduga monyet liar ini kelaparan sehingga mencari makanan hingga ke dalam rumah warga. Setelah ditangkap, monyet langsung dibawa ke kantor damkar sektor Makassar. Menurut petugas, monyet tersebut cukup jinak dan tidak memberikan pelawanan saat dievakuasi. Tim Liputan Ainius melaporkan.